Intro Dari lantai dasar gedung sosial budaya Jakarta Islamic Center 107.7 FM Suara Peradaban Islam Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mitra JC Mudah-mudahan sehat selalu Alhamdulillah kembali dalam program JC Business Coaching Hari ini edisi 7 Oktober 2020 Kita kembali hadir tentunya Di ruang dengar Anda Mitra JC atau di layar kaca Mitra JC Saat ini kita berada di gedung sosial budaya Jakarta Islamic Center Ini salah satu fasilitas yang ada di JC Nah hari ini kita akan membahas satu tema yang amat penting sekali Bagi para UMKM, para wira usaha Untuk bisa membangun branding, personal branding Nah seperti apa dan bagaimana Alhamdulillah sudah hadir dua narasumber kita yang memang sudah pakar di bidangnya Beliau adalah Coach Wahyu dan Coach Ani Dari Bintang Research atau di bawah naungan PT Bintang El Sama Ditama Yang akan berbagi bersama kita mengenai materi yang tadi sudah bang Dipo sebutkan Untuk itu kami mengundang Mitra JC untuk bisa bergabung perpartisipasi Melalui interaktif kami Kami hanya mengundang Mitra JC yang ingin telpon Silahkan di 081-21-554-9288 Kurang lebih 35 menit ke depan kita akan hadir menemani ruang dengar Anda Mitra JC Dan tentunya tanpa perpanjang kalam langsung saja kita akan menyapa Kedua narasumber kita yang pertama adalah Coach Ani Assalamualaikum Coach Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah Perjalanan nampaknya juga sudah mulai lancar atau bagaimana? Agak sedikit macet kali Talunya lancar sekali Alhamdulillah Iya ya mudah-mudahan Mitra JC juga lancar ya pada pagi hari ini ya Mungkin karena ini merupakan hari Rabu ya harus semangat ya Ini walaupun kita di pertengahan pekan ya ini tetap menjadi satu semangat kita juga untuk bekerja Baik narasumber kedua kita setelah tadi Coach Ani sudah menyapa Mitra JC Kita akan menyapa Coach Wahyu Assalamualaikum Pak Wahyu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah Alhamdulillah Senang banget bisa ketemu lagi bersama Bu Ani Coach Wahyu Alhamdulillah Mitra JC kita hadir sekarang setiap pekan Artinya Mitra JC jangan khawatir Jadi jadikan siaran kita jadi semacam kuliah Mitra JC mungkin ya Atau sambil belajar sambil bermain gitu ya Sambil kita ngomong-ngomong masalah marketing research itu seperti apa Beberapa minggu lalu juga sempat kita bahas tentang misteri shopper Kemudian juga materi berkaitan dengan mix customer Apa? Marketing mix Marketing mix Loss customer analysis dan lain-lain ya Nah hari ini kita akan bahas sesuatu yang beda nih Ini belum pernah diangkat sebelumnya Di tema-tema sebelumnya Tentang personal branding Nah silahkan Untuk yang pertama kami persilahkan dulu Coach Wahyu dulu Untuk menyampaikan Seperti apa sih personal branding itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita tuh pengen diketahui orang sebagai apa sih Jadi kalau orang itu ngomongin kita Yang terekam pertama di diri kita tuh apa sih Apa dari kelebihan kita Nah personal branding disini tentunya yang dikenal adalah Yang dikenal tentang kebaikannya ya Tentang keahliannya atau kapasitasnya Ini penting Ya dilakukan dari semua orang Tidak ada kaum selebritis ataupun Telah-telah terkenal Karena ini untuk meningkatkan nilai kita Di mata Kompetitor bisa Di mata teman-teman bisa Di mata kolega juga bisa Karena nantipun kalau ada sesuatu yang terkait dengan kelebihan kita Ini juga bisa memancing kita untuk lebih Apa ya Berkait ke budi-budi pada akhirnya ya Ke pendapatan kita Ke income kita sebagai Orang ahli di belakang tersebut Kenapa begitulah Iya, artinya sekali lagi kembali kepada diri kita ya Jadi dengan bermodalkan Mencerminkan karakter kita itu akan Berpengaruh terhadap Personal branding kita Nah Bu Andi bisa menambahkan gak katanya Kalau bicara tentang personal branding Ini ada kaitannya dengan komunikasi Dan kedua itu adalah Tidak Tidak boleh kita menipu gitu Artinya kita tidak boleh Melakukan sesuatu yang palsu di dalamnya Nah, kami persilakan Bu Andi untuk menjawabnya Betul ya, terima kasih Jadi personal branding itu memang Harus dikomunikasikan ya Jadi orang lain untuk tahu Siapa dan bagaimana diri kita Apa yang kita bisa Apa yang kelebihan kita Itu memang harus dikomunikasikan dengan baik Sebab kalau tidak dikomunikasikan Ya orang bagaimana tahu akan kita gitu kan Ada pun Apa tadi yang kedua Yang komunikasi dan palsu Oh, kepalsuan Nah, jadi kalau kita mengomunikasikan itu Kan kita masih jujur ya Apa adanya tentang diri kita Dalam artian Oke, ini pencitraan Iya, pencitraan Tetapi yang tanpa kebohongan Jadi memang ini adalah aslinya kita Kan tiap orang itu ada kelebihan, kekurangan Nah, menonjolkan kelebihan Itu bukan berarti Pembohongan ya Jadi kita memang Menunjukkan pada orang Bahwa kita unggul di bidang ini Sehingga Nanti orang akan melihat kita sebagai apa Gitu Bukan berarti kesombongan juga ya Bukan berarti kesombongan Jadi Lebih ke Ingin dikenal sebagai apa gitu lah Jadi Bukan berarti Oh, itu sombong Itu pamer-pamer Image lah ya Image orang akan kita Tertanam tentang kita Image yang tertanam orang Tentang kita itu apa Nah, itu adalah Personal branding Jadi kita memang mengupayakan Supaya kita Dikenal orang itu sebagai apa sih Oke, artinya Ini semua kembali kepada diri kita masing-masing Jadi Personal branding itu Ya, secara garis besar itu Kembali kepada orang tersebut ya Yang bisa menciptakan personal branding Ya, orang tersebut Bukan orang lain Ya Karena ini berkaitan dengan Karakter Kemudian juga Bicara tentang komunikasi yang baik Kemudian juga Tidak ada kepalsuan di dalamnya Atau Lebih kepada Jadilah diri sendiri Nah, pertanyaan selanjutnya Mengenai Bagaimana cara membangun Personal branding Ada yang bilang Bahwa Untuk bisa membangun Personal branding kita itu Kita harus tulis Nah, ini seperti apa nih Kita harus membuat Kayak semacam Tulisan-tulisan Seperti apa keahlian kita Artinya Ya Tadi sudah dikatakan oleh Pak Wahyu Ini Di zaman sekarang Itu Masih relevan gak Kita menuliskan keahlian-keahlian kita Dan orang-orang Dikira nanti kita Makanya dikira kita Sombong Jadi sebenarnya gini Kalau kita Untuk personal branding Kita juga gak perlu Harus vulgar gitu Enggak ya Vulgar bahwa Oh saya adalah orang yang ahli Dibilang ini Enggak harus begitu Sebenarnya Hanya dengan misalkan ya Orang itu Memahami tentang Dunia fashion Misalnya Dengan dia banyak bicara Tentang fashion Dia Mengupas tentang Dunia fashion Dia Membicarakan tentang Trend-trend fashion Kemudian Bagaimana Trick-tick Dan sebagainya Itu Sebenarnya Sudah Apa ya Seolah itu Memberikan informasi Secara tidak langsung Dia memberikan informasi Pada orang lain Bahwa Saya ahli Di bidang ini Sehingga orang Itu membacanya juga Oh dia itu Bicara tentang Fashion ini kok Detail sekali ya Oh orang ini berarti ahli Di bidang fashion Gitu sih sebenarnya Iya Jadi artinya Artinya tanpa kita harus Kasih tahu Kita keahliannya apa Cukup dengan kita Membuat sebuah tulisan Atau Foto-foto Menjadi pembicara Dalam acara-acara Memang Nah jadi pembicara Dia di suatu acara Kemudian kasih caption Di sana kan Misalkan berbicara Tentang apa Kelihatan di sana Dalam foto itu Dia berbicara di depan Kemudian audiensnya banyak Terus Mungkin kalau ada Backdropnya Mungkin nanti juga akan Kelihatan Oh itu bicara tentang apa Kelihatan dia jadi Pembicara Nah kan Oh berarti orang ini Mahir di bidang ini Ahli di bidang ini Kan gitu Nah kalau bicara tentang Personal branding Secara online Dengan media sosial yang ada Nah Pak Woi bisa jelasin gak? Sebenarnya gini Membangun personal branding itu Pertama adalah Mengangkat potensi Diri kita sendiri Jadilah diri kita sendiri Dan jangan mengaku Orang lain Artinya Kita apa adanya aja Kita mengkomunikasikan Apa yang kita ahli Di bidang itu Jangan Sampai kita Kita ahliin di bidang Misalnya Kayak Mas Dipo Di bidang public speaking Terus sebenarnya Mas Dipo Mencoba Merambah di bidang Arsitektur Atau desain Atau IT Yang Mas Dipo Gap punya keahlian Tapi seakan-akan Mas Dipo punya keahlian Di bidang itu Sehingga menipu publik Artinya ini begitu Pas ada job Atau ada Proyek di bidang itu Orang minta Atau Mas Dipo Mas Dipo gak bisa Kesecewa mereka Itu membangun Komunikasi Itu tadi Mengangkat Komunikasi diri Kemudian membangun Komunikasi Komunikasi disini Tidak harus Melalui Ngomong Aku orang ini Orang ini gak perlu Jadi kita cukup Share foto Yang tingkat dengan Kegiatan kita Terus Kalau kita bisa Menulis Kita tulis Artikel Terus Kalau kita juga Kalau kita ada Penghargaan Ini penghargaan Dari Mana Kita share disitu Itu Satu Upaya kita Membuat Persalahan Reading Terus Ketiga Konsisten Terus Itu terus Jangan sampai Bidah-bidah Kadang Ngomongin Masakan Kemudian ngomongin Anak Terus Ngomongin Psikologi Ngomongin Keuangan Akhirnya orang Bingung Itu Misalnya Apa sih Semua Bisnis Ada orang Bisnis Batik Kemudian Terjun Di bisnis Kuliner Itu Masih Memungkinkan Kalau Memang Dua-duanya Dijalani Oleh Dia Gak Papa Dua-duanya Dikomunikasikan Juga Bahwa Dia Itu Memiliki Bisnis Kuliner Dan Batik Gitu Nah Nanti Apapun Kegiatan Dia Itu Bisa Dikaitkan Dengan Kuliner Dan Batik Meskipun Kegiatan Berbeda Tambahin Hashtag Di bawahnya Tentang Dia punya Hashtag Apa Gitu Untuk Kuliner Gitu Ada Yang Bila Kalau Kita Gak Fokus Biasanya Yang Kita Fokuskan Itu Malah Sukses Yang Gak Fokus Itu Bener Betul Apa Misalnya Jadi Kan Orang Itu Biasanya Kemampuan Tidak Cuma Satu Kemampuan Bisa Jadi Orang Itu Banyak Sekali Tapi Kalau Nanti Di Angkat Semuanya Itu Jadi Gak Kelihatan Identitasnya Spesifikasinya Itu Gak Jelas Gak Kelihatan Fokus Orang Ini Bisa Apa Sebenarnya Oh Ini Bisa Ini Bisa Nah Itu Bisanya Ahli Atau Sekedarnya Gitu Sehingga Orang Ragu Baik Kita Akan Menyapa Mitra Jesse Yang Sudah Bergabung Bersama Kita Disini Kita Akan Sama Sama Telepon Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Neni Dari Bekasi Usaha Saya Saat Ini Menjual Ketoprak Di Daerah Jakarta Utara Saat Ini Banyak Orang Yang Sejarah Tidak Sadar Telah Membentuk Personal Branding Di Media Sosial Dan Memberikan Dampak Pada Pullower Dari Pesan Maupun Konten Yang Di Unggah Yang Saya Ingin Tanyakan Bagaimana Tanggapan Bapak Dalam Hal Ini Apakah Proses Dari Terbentuknya Personal Branding Merupakan Suatu Kesengajaan Atau Memang Disadari Oleh Pelakunya Dan Satu Lagi Bang Dipo Apakah Pembentukan Personal Branding Harus Ada Spesifikasi Atau Keunikan Tersendiri Terima Kasih Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Nandi Di Bekasi Nampaknya Ada Tiga Pertanyaan Yang Mungkin Kita Harus Jawab Mungkin Dengan Singkat Saja Karena Memang Waktu Kita Sangat Terbatas Mungkin Saya Ulang Lagi Pertanyaan Yang Pertama Bagaimana Untuk Bisa Meningkatkan Personal Branding Kepada Followers Followers Kita Yang Kedua Adalah Sengaja Sengaja Tidak Tidak Sengaja Yang Ketiga Apakah Personal Branding Itu Harus Spesifikasi Atau Detail Unique Nah Ini Boleh Dijawab Mungkin Bu Anny Atau Coach Wai Dulu Kami Persilakan Pertanyaan Ahli Di Dalam Membuat Ketopra Dan Memasangkannya Itu Aja Jadi Mas Diri Komunikasikan Dengan Baik Melalui Pedia Masa Share Foto Foto Yang Terkenal Ketopra Ngomongin Ketopra Gagasan Gagasan Ketopra Kalau Perlu Buat Tulisan Ketopra Dan Masuk Detailnya Seperti Apa Orang Lama Lama Jika Itu Dilakukan Konsisten Dan Terus Menerus Continue Dan Persisten Itu Orang Akan Menangkap Bahwa Tertalan Dibenak Orang Mas Dendi Adalah Orang Ahli Ketopra Itu Harus Itu Diambil Dari Spesifikasi Ini Keunikan Ini Yang Kita Angkat Dan Kita Komunikasikan Dan Kita Tonjolkan Mungkin Ada Saran Gak Si Nonjolin Ketoprak Apa Kalau Mau Menonjolkan Ketoprak Ketoprak Itu Makanan Khas Tradisional Itu Bisa Bicara Tentang Filosofinya Bisa Bicara Tentang Sejarahnya Bisa Bicara Tentang Kandungan Gizinya Banyak Hal Yang Bisa Dikupas Dari Ketoprak Kemudian Nanti Termasuk Sekarang Ini Bagaimana Cara Mengemas Ketoprak Ini Dari Yang Tradisional Menjadi Modern Sehingga Bisa Nanti Bisa Packaging Bisa Jadi Ada Ide Yang Baru Itu Dikan Tentang Tentang Ketoprak Maka Orang Orang Ini Keren Tentang Ketoprak Pasti Ahli Ketoprak Apalagi Dia Menampilkan Produk Produk Dengan Unik Kalau Orang Hikles Kadang 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 Kalau Makanan Tradisional Itu Yang Ketoprak Banyak Dijualnya Di Pinggir Jalannya Jadi Kesannya Seperti Makanan Murah Makanan Yang Tidak Eginis Tapi Pengen Juga Kita Misalkan Mau Menaikkan Citrak Ketoprak Seperti Apa Supaya Orang Di Hikles Itu Juga Bisa Menikmati Ketoprak Nah Otomatis Kita Kan Bisa Menyesuaikan Dengan Packaging Dengan Mungkin Ada Apa Ya Garnis Dan Sebagainya Itu Nanti Bisa Kalau Dia Konsisten Seperti Itu Maka Orang Akan Mengenal Dia Sebagai Orang Yang Pakar Di Bidang Ketoprak Pertanyaan Kedua Seperti Apa Mengenai Sengaja 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 Jadi Bisa Si Personal Branding Itu Disengaja Maupun Tidak Disengaja Kalau Tidak Sengaja Biasanya Gini Sebenarnya Dia Itu Yang Penting Dia Suka Share Suka Tentang Dunia Fashion Misalnya Dia Banyak Share Tentang Fashion Banyak Bicara Tentang Fashion Tapi Sebenarnya Tidak Ada Niat Saya Pengen Dikenal Orang Tentang Ini Enggak Tapi Pokoknya Saya Melakukan Sesuatu Yang Saya Suka Tapi Secara Tidak Dia Sadari Orang Akan Mengenal Dia Sebagai Orang Yang Pakar Dibidang Fashion Tapi Ada Juga Sengaja Saya Ingin Dikenal Orang Sebagai Orang Yang Ahli Dibidang Fashion Maka Saya Bicara Banyak Tentang Fashion Karena Apa Karena Bisnis Saya Fashion Terus Dengan Dia Banyak Mengupas Tentang Dunia Fashion Dia Banyak Menampilkan Foto 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 Ide Ide Dia Kreatif Mungkin Menulis Orang Akan Mengenal Dia Jadi Tercapai Tujuannya Memang Untuk Personal Branding Sebagai Pakar Bidang Fashion Jadi Bisa Sengaja Bisa Enggak Mungkin Pertanyaan Yang pertama Tadi Belum Dijaw Yang Mengenai Social Media Social Media Jadi Follower Jadi Nanti Kalau Untuk Follower Apakah Nanti Akan Mempengaruhi Di Follower Ya Pasti Nanti Konten Konten Itu Bisa Berpengaruh Pada Follower Makanya Gini Karena Apalagi Ini Untuk Orang Yang Sudah Punya Banyak Follower Biasanya Untuk Orang Yang Menjadi Public Figure Mudah Sekali Untuk Mengundang Follower Nah Dia Harus Hati-hati Sekali Tidak Cuma Public Figure Sebenarnya Semua Orang Juga Hati-hati Untuk Di Medsos Apapun Konten Yang Ada Yang Dia Tampilkan Itu Nanti Akan Menjadi Perhatian Publik Nah Perhatian Publik Ini Bisa Jadi Cuma Sekedar Dilihat Bisa Jadi Contoh Kalau Nanti Dia Memberikan Sesuatu Yang Baik Contoh Contoh Yang Baik Orang Akan Mengesankan Dia Sebagai Orang Baik Dan Mungkin Orang Lain Akan Meniru Kebaikan Itu Tapi Kalau Nanti Dia Ngomonginya Yang Jelek Misalnya Mengumpat Di Medsos Nah Orang Banyak Yang Membaca Banyak Yang Melihat Apa Yang Dia Lakukan Di Medsos Otomatis Dia Image Orang Terhadap Dia Itu Kan Jadi Negatif Itu Secara Tidak Disadari Oleh Dia Sudah Langsung Menghancurkan Image Orang Tentang Dirinya Sendiri Jadi Memang Harus Hati-hati Sekali Baik Kita Menyapa Kembali Di Tragesi Yang Bergabung Hari Ini Yuk Assalamualaikum Dengan Siapa Dimana Kami Persilahkan Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Nama saya Nurma Dari Marunda Mau Tanya Dong Apa Dan Bagaimana Mengukur Kesuksesan Seseorang Dalam Membentuk Personal Branding Banyak Orang Yang Berpikir Bahwa Personal Branding Hanya Dibentuk Untuk Kalangan Tertentu Seperti Selebritis Politikus Atau Orang Yang Mempunyai Karir Dan Jaringan Networking Yang Luas Apakah Sebenarnya Memang Seperti Itu Bagaimana Tanggapan Bapak Wahyu Saya Minta Tanggapannya Pertanyaan Ini Perkaitan Dengan Personal Branding Cara Mengukur Yang Kedua Adalah Siapa Aja Sih Apakah Branding Itu Hanya Milik Public Figur Saja Bagi Politik Politikus Ataupun Selebritis Nah Kami Persilahkan Pak Wahyu Mungkin Tadi Pak Wahyu Udah Pertanyaannya Untuk Pak Wahyu Kami Persilahkan Untuk Mengukur Personal Branding Itu Bisa Dengan Cara Sederhana Bisa Dengan Cara Rubit Cangan Sederhana Bisa Seperti Ini Misalnya Ibu Ibu Ingin Karena Surah Branding Melihat Citra Kita Di Mata Orang Lain Kan Ibu Bisa Tolong Gerabat Atau Sudah Teman Ibu Melihat Gara Ibu Itu Oleh Orang Lain Dicitakan Sebagai Siapa Sih Misalnya Seperti Itu Atau Kita Lihat Mas Jipe Sendiri Mas Jipe Selama Ini Dikenal Orang Sebagai Sebagai Seorang Presenter Presenter Ia Public Speaking Ia Itu Sudah Terbentuk Personal Branding Mas Dipo Itu Satu Cara Ngetes Sederhananya Ambil Sampai Dari Sepuluh Orang Yang Sudah Membentuk Sudah Menangkap Mas Dipo Sebagai Seorang Presenter Itu Berapa Orang Itu Sudah Satu Cara Sederhana Kalau Cala Rumit Menggunakan Research Serius Artinya Menggunakan Metodologi Kualitatif Baupun Kualitatif Kita Gali Setelah Statistika Setelah Kualitatif Kalau Perlu Ya Kita Apa Yang Perlu Ditambahkan Dari Personal Branding Seperti Itu Kalau Misalnya Kita Pengen Tahu Personal Branding Kita Bisa Ke Bintang Research Bisa Bisa Apa Sebenarnya Gitu Atau Mau Kita Mau Karena Saya punya Banyak Alian Kenapa Kita Tonjolkan Personal Branding Seperti Kita Membauen Brand Satu Produk Itu Berapa Lama Untuk Kita Mengetahui Personal Branding Apanya Riset Atau Brand Untuk Personal Branding Kalau Riset Nggak Lama Paling Setelah Lima Minggu Sudah Cukup Ya Tapi Kalau Membauen Merek Lama Karena Membauen Merek Membauen Branding Itu Seperti Hanya Membauen Produk Itu Butuh Tergantung Daya Tangkap Masyarakat Seberapa Cepat Bisa Butuh Bulanan Bisa Tahunan Tergantung Ini Seberapa Gencarnya Juga Kita Tidak Bisa Memastikan Tapi Biasanya Orang Yang Membutuhkan Hal Ini Kurang Lebih Lima Minggu Terakhir Terakhir Mungkin Ini Karena Waktu Kita Terbatas Coach Ani Mengenai Personal Branding Apakah Hanya Dimiliki Oleh Para Public Figur Atau Politikus Selebrity Kami Persilakan Terima kasih Jadi Personal Branding Itu Semua Orang Itu Bisa Melakukan Personal Branding Dan Disadari Atau Tidak Itu Semua Orang Itu Punya Ya Atau Memiliki Itu Jadi Misalkan Saya Begini Kalau Untuk Selebritis Untuk Politikus Itu Butuh Pasti Supaya Dia Dikenal Kalau Politikus Nanti Mengharapkan Suara Kalau Artis Kan Mengharapkan Semakin Dia Terkenalkan Harganya Semakin Bagus Ratenya Semakin Bagus Kalau Untuk Yang Lain Apakah Orang Biasa Perlu Melakukan Personal Branding Ya Perlu Misalnya Gini Kita Kalau Misalkan Di 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 Perumahan Kita Ya Itu Kan Kita Misalkan Ada Mau Beli Sesuatu Mau Beli Barang Katakanlah Mau Beli Makanan Di Ada Banyak Makanan Di Pinggir Jalan Di Pinggir Komplek Tapi Misalkan Kita Pengen Makan Apa Nih Bakso Kan Kita Pengen Lihat Bakso Mana Yang Enak Yang Recommended Nah Itu Kan Orang Bisa Tahu Bakso Yang Recommended Orang Merekomendasikan Itu Kan Dari Mengenal Si Tukang Bakso Itu Sendiri Tukang Bakso Ini Oh Itu Pak Itu Bagus Pak X Itu Enak Kemudian Juga Orangnya Rama Terus Higienis Harganya Murah Halal Terjamin Itu Kan Sudah Menjadi Apa Ya Dia Itu Mungkin Tidak Sengaja Untuk Membranding Dirinya Sebagai Tukang Bakso Yang Higienis Halal Dan Sepertinya Tapi Karena Dia Menampilkan Dirinya Secara Konsisten Sebagai Orang Yang Baik Yang Ramah Kemudian Tempatnya Juga Ditata Rapi Dan Kebersihan Dijaga Terus Menerus Maka Dia Secara Tidak Langsung Sudah Membranding Dirinya Sehingga Dikenal Orang Sebagai Tukang Bakso Yang Enak Higienis Halal Terjamin Kayak Gitu Mohon maaf Nih Kayak Odading Mengoleh Yang Kemarin Sempet Viral Itu Orang Biasa Orang Biasa Mencuat Nah Itulah Kekuatan Medsos Kekuatan Medsos Begitu Dasyatnya Kalau Ada Sesuatu Yang Jelek Itu Bisa Langsung Tercap Jelek Sesuatu Yang Bagus Bisa Langsung Mencuat Kalau Langsung Bagus Enaknya Jadi Langsung Mencuat Terbantu Sekali Dengan Medsos Itu Kabarnya Tadi Yang Odading Mengoleh Antrian Semakin Panjang Karena Orang Jadi Penasaran Semuanya Dan Di Endorse Juga Artis Artis Public Figur Dia Itu Kalau Bisa Mempertahankan Branding Dia Itu Maka Itu Luar Biasa Bagus Nanti Pengaruhnya Kepundi Pundi Otomatis Rizky Semakin Bagus Misinya Karena Personal Branding Memiliki Nilai Jual Apa Nilai Tawar Yang Tinggi Juga Dalam Proses Penjualan Produk Ya Endorse Ya Makanya Kan Selebritis Suka Ngasih Panit Ayo Mana Produk Anda Saya Endorse Sekian Itu Semakin Tinggi Personal Branding Si Artis Semakin Mahal Bayarannya Ya Baik Coach Wahyu Coach Ani Karena Memang Waktu Kita Sangat Singkat Sekali Padahal Baru Kita Mulai Tapi Karena Memang Waktu kita Sangat Terbatas Yang Bang Dipo Garis Bawahi Pada Pertemuan Kita Hari Ini Mengenai Personal Branding Mitra GIC Yang Pertama Bahwa Untuk Menciptakan Personal Branding Yang Baik Dan Benar Kita Kita Harus Perhatikan Yang Pertama Tonjolkan Karakter Dan Keahlian Kita Kepada Publik Agar Dikenal Yang Kedua Komunikasi Dengan Baik Dan Jelas Yang Ketiga Adalah Jangan Memasukkan Segala Sesuatu Jadilah Diri Sendiri Membuat Tulisan Tulisan Juga Tentang Keahlian Kita Mungkin Artikel Atau Semacam Podcast Youtube Enggak Harus Bentuk Tulisan Berarti Yang Keempat Bangun Keberadaan Kita Secara Online Dengan Kita Terjun Di Sosial Media Dan Terakhir Adalah Senantiasa Belajar Terus Menerus Karena Jangan Merasa Puas Kita Harus Senantiasa Banyak Belajar Terima Kasih Coach Ani Coach Wahyu Sudah Berbagi Bersama Kita Hari Ini Dalam Program JC Business Coaching Edisi Hari Ini Insya Allah Kita Ketemu Lagi Di Pekan Depan Di Jam Yang Sama Di Hari Rabu Jam 10 Pagi Tentunya Kita akan Membahas Persoalan Tentang Marketing Research Untuk Mitra JC Yang ingin Mengetahui Seperti Apa Bintang Research Jangan Lupa Untuk Follow IG Bintang Research Dan Jangan Lupa Subscribe Youtube Bintang Research Jangan Lupa Di Comment Di Like Video Kita Biar CR Kita Bisa Ter Luaskan Sama Pendengar-pendengar Yang Lain Jangan Lupa Dibagikan Juga Kepada Teman-teman Dan Rekan Bisnis Anda Sapa Tahu Rekan Bisnis Anda Membutuhkan Riset Kami Agar Usahanya Semakin Jaya Apalagi Di Musim-musim Pandemi Seperti Ini Ini Momen Banget Untuk Kita Bisa Mengevaluasi Dan Mengetahui Seperti Apa Marketing Yang Baik Untuk Kita Lakukan Bersama Sekali Terima kasih Koc Ani Koc Wahyu Insya Kita Ketemu Lagi Pekan Depan Saya Dipo Usman Pamit Tundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yeah